Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kebun Cilik Nah kali ini saya akan menunjukkan gejala kalau aglonema itu sakit Dan biasanya ini kalian harus aware ya, jadi jangan diabaikan Nah ini ada aglonema sweet dream Yang mana aglonema ini kalau dilihat dari daunnya tidak masalah Terlihat baik-baik saja, dia menor Tetapi ketika saya amati di bagian batang Bisa kalian lihat, ini untuk batang sisi yang belakang ini aman ya Tidak ada masalah Tapi di sisi baliknya, nah ini ada seperti kayak dia muncul benjolan tapi berair Jadi ini kayak apa ya, ada air kayak cacar gitu loh, cacar yang di dalamnya ada airnya Dan ini kalau kalian biarin, ini tangkainya pasti akan nyunyut, akan busuk dan akan menyebar ke seluruh batang Jadi memang seperti ini tuh kadang munculnya tiba-tiba Bakteri, ini penyebabnya bakteri Bakteri yang menyerang si sweet dream ini munculnya memang tiba-tiba Karena ketika daya tahannya dia tidak kuat, bakterinya pasti akan berkembang Memang dalam satu pekan ini saya tidak siram dengan air mikroba Karena memang kondisif tidak fit Jadi saya tidak ke atas untuk siram-siram Dan ternyata ini ada yang terserang Nah makanya kalau kalian merawat aglonema Kalian harus rutin ya, mengecek keseluruhan aglonema kalian Baik di daunnya, di balik daun dan tangkai ataupun batang Ini sih menyerangnya dia di tangkai yang terluar Ini dia include di tangkai yang daun yang terluar bukan yang di dalam Jadi kalau seperti ini masih aman ya Jadi kita bisa buang, nanti kita bisa buang tangkai yang paling luar Nah tangkai yang paling luar ini kita akan buang supaya sakitnya tidak menyebar Kalau kalian diamin, wah ini bisa jadi akan merusak keseluruhnya Nah ini yang setelah sudah saya buang tangkainya Ini saya buang sampai paling bawah Yang benjolan tadi sudah pecah, dia berair dan itu bahaya sekali Dia akan menyebabkan busuk atau nyunyut di batang sampai pohonnya Setelah saya buang ini masih terlihat bersih ya Jadi aman insya Allah Nah setelah kalian buang, ini kalian karantina Jangan kalian campurkan dengan aglonema yang lain Karena kalau kalian campurkan takutnya masih ada bakteri yang tersisa Terima kasih sudah menonton!